Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini gak terasa ya 2019 udah datang dan di sepanjang tahun 2018 kemarin banyak banget gaya rambut-gaya rambut yang bermunculan dan tentunya ngetrend dan pastinya kalian penasaran dong gaya rambut apa aja sih yang akan getrend di tahun 2019 ini so let's check this out dan gaya rambut yang pertama yang bakal ngetrend di tahun 2019 ini adalah tekstur kweef jadi disini tekstur kweef ini sama ya seperti kweef-kweef sebelumnya tapi disini lebih menekankan ke tekstur agar terlihat agak messy dan terlihat lebih natural jadi gaya rambut kweef ini itu yang bagian tengah ke belakang itu agak dikedepankan sedangkan bagian yang atas sini itu diangkat ke depan dan gaya rambut kweef ini itu bisa dipaduk badankan dengan undercut atau bisa fade baik dari low fade, medium fade, ataupun high fade terus untuk gaya rambut yang kedua adalah side swipe side part jadi side swipe side... sama sih jadi side swipe side part ini itu seperti yang gue coba gaya rambut sekarang ini disini gue sedang mencoba gaya rambut side swipe side part jadi gaya rambut ini itu disapu ke samping dengan di bagian sini itu dibuat lebih bertekstur dan gaya rambut ini itu bisa kalian pakai dengan sentuhan clay agar terlihat lebih sedikit messy dan sedikit natural gaya rambut ini cocok banget buat kalian yang punya rambut panjang ya karena gaya rambut ini itu akan memberikan efek karismatik apalagi kalian yang sudah berjenggot tentunya akan membuat kalian semakin terlihat maco gaya rambut selanjutnya adalah modern pembedor gaya rambut ini tuh sama seperti pembedor sebelum-sebelumnya ya tapi di tahun terbit pembedor ini akan lebih dimodifikasi dengan penambahan tekstur ya jadi modern pembedor ini tuh bisa kalian tepatkan dengan cara dengan memakai jari kalian sapukan gaya rambut yang bagian depan ini kalian angkat lebih ke atas dan kalian jatuhkan ke belakang jadi nantinya akan memberikan tekstur di bagian belakangnya sini dan modern pembedor ini juga kalian bisa dipadankan dengan sentuhan fade maupun itu high fade, medium, ataupun low fade dan gaya rambut selanjutnya yang bakal ngetrend di tahun 2019 ini adalah fringe cut jadi fringe cut ini tuh sebenarnya simple banget kalian cukup memotong di bagian samping sini ini dengan sentuhan fade dan di atasnya ini sedikit lebih pentek ya dan cara menempatkan gaya rambut ini adalah kalian cukup memakai wax ataupun clay kalian sapukan rambut kalian ke depan sini dan di bagian sini tuh dibentuk semacam poni gitu tapi ada penambahan tekstur ya di bagian sininya di bagian atasnya gaya rambut yang selanjutnya adalah base cut jadi ini adalah gaya rambut yang paling simple di antara gaya rambut lainnya tapi di bagian sininya itu dibuat fade dan ini menurut gua keren banget ya apalagi dengan kalian yang memiliki jenggot itu akan memberikan efek yang garang gaya rambut selanjutnya ini tuh cocok banget buat kalian yang memiliki rambut keriting maupun ikal yaitu adalah curly undercut jadi curly undercut ini tuh menurut gua bagus banget sih karena memberikan aura yang cukup kuat ya karena gaya rambut ini tuh unik banget dibandingkan gaya rambut lainnya jadi buat kalian yang memiliki rambut keriting tuh kalian cukup memotong gaya rambut kalian undercut ya di bagian sini tuh dibuat sedikit panjang dan bagian yang depan ini kalian bisa memakai wax atau clay buat sedikit volume di bagian depan sini lalu kalian agak jatuh win ke depan sini dan dia jadilah gaya rambut clay undercut jadi beruntung banget buat kalian yang memiliki rambut keriting bisa kalian dapatkan gaya rambut ini terus untuk gaya rambut yang selanjutnya adalah tekstur modern 4hawk jadi 4hawk ini sempat nge-trend ya saat gaya rambut ini tuh dipakai oleh David Beckham tapi pemberdayaan dari tekstur modern 4hawk di tahun 2019 ini adalah 4hawk yang kali ini tuh dibuat lebih simple dengan sentuhan yang di samping ini dibuat dengan fade dan di atasnya dibuat bertekstur ya jadi kalau kalian lihat gaya rambut 4hawk ala David Beckham itu kan 4hawknya sampai ke belakang sini tapi untuk di tahun 2019 ini tuh cuma di bagian atasnya doang dan ya itu dia cuy adalah 7 gaya rambut yang menurut gua bakal ngetrend di tahun 2019 ini dan ya ketujuh gaya rambut ini bisa kalian jadikan referensi agar penampilan kalian terlihat lebih fresh dan tentunya mengikuti zaman jadi video kali ini jangan lupa buat like, comment, share video ini dan tentunya subscribe channel ini jangan lupa juga buat nge-follow instagram gua yaitu di atapiza karena disana gua sering melakukan update-update berkait channel ini so ya wassalamu'alaikum and see you next time selamat menikmati